Intro Sempat menuai kontroversi soal gaya pacarannya dulu Tayaran banyak yang penasaran dengan kehidupan asmara wanita 26 tahun itu Belakangan ini, Anya pun tak menutup-nutupi bahwa dia sedang merajutkan kasih dengan seorang pria berewokan bernama Nadif Sahirudin Meski begitu, Anya sepertinya tak begitu sesumbar soal hubungannya Dia terlihat hanya beberapa kali memamerkan potret mesra dengan kekasih hatinya itu di feeds instagramnya Lalu, seperti apa gaya pacaran Anya dan Nadif? Berikut rangkumannya melansir instagram at Anya Keralin Anya dikabarkan sudah punya pacar baru saat membagikan foto bareng seorang laki-laki di Bahrain Sebelumnya, Anya sempat dikabarkan dekat dengan Sin Galail Karena hadir langsung untuk mendukung turnamen pembalap muda tersebut Namun ternyata, Anya justru disebut-sebut menjalin hubungan dengan Nadif yang juga bersahabat dengan Sin Setelah itu, kabar keduanya Perpacaran semakin menyuruak saat Anya membagikan 4 foto selfie yang digreed menjadi satu Dalam foto itu, Anya dan Nadif tampak berganti-ganti poso seperti pasangan pada umumnya Cute bukan? Potret mesra tersebut menjadi isyarat bahwa keduanya memang pacaran Meski terlihat cuek, Anya ternyata termasuk orang yang cukup ujin Lewat twitternya, wanita kelahiran 15 Desember 1995 itu Rupanya beberapa kali membagikan potret sedang memeluk Nadif Dia bahkan kedapatan sedang mencurahkan isyatinya kepada pria asal Medan itu Saat hadir di kanal Youtube Influencer Kecantikan, Tasya Farasya Anya Kiraldin sempat menceritakan dari mana dan sejak kapan ia berpacaran dengan Nadif Kata Anya, pacarannya sering disangka sebagai orang Arab Namun nyatanya Nadif adalah orang Medan Lebih lanjut, Anya mengatakan bahwa dia dan Nadif sudah berpacaran sekitar 1 tahun Mulanya, Anya ingin pacaran diam-diam dengan Nadif Dari umbar kepada pengikutnya di media sosial Namun, Anya menyerah Ia mengaku tak kuat lagi menyembunyikan sosok Nadif Hingga mantap mengunggah foto pacarnya di Instagram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!